Dan saya percaya mereka berdua telah mempersiapkan jauh sebelum hari ini Untuk masuk dalam pernikahan Dan saya percaya pula semua ini dalam rencana Tuhan Amin Baik, saudara-saudara kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan Pada kesempatan siang hari ini Yang terambil dari kitab kejadian Pasalnya yang kedua, ayat yang kedelapan Sampai dengan ayatnya yang ke-25 Saya bacakan bagi kita, demikian sabda Tuhan Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang Yang pertama namanya Bison Yakni yang mengalir mengilingi seluruh tanah wila Tempat emas ada Dan emas dari negeri itu baik Disana ada damar, bedolah, dan batu krisporas Nama sungai yang kedua ialah Gihon Yakni yang mengalir mengilingi seluruh tanah kus Nama sungai yang ketiga ialah Tigris Yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur Dan sungai yang keempat ialah Efrat Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan Dan segala burung di hutan Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu Untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu Kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nantinya nama makhluk itu Manusia itu memberi nama kepada segala pernak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki Akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Mereka keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Terpujilah Kristus Demikian pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kedua mempelayang berbahagia Dan tentunya kedua belah pihak keluarga Yang juga berbahagia pada hari ini Keluarga adalah lembaga yang pertama kali Diciptakan Tuhan di dunia ini Menurut firman Tuhan Jadi lembaga yang pertama kali Diciptakan oleh Tuhan Allah dalam dunia Itulah keluarga Lalu kemudian dalam bagian ini Kita mendengar dari firman Tuhan Bahwa ketika Tuhan mencipta Maka manusia pertama yaitu Adam Ditempatkan dan diberi tanggung jawab Dalam mengelola alam itu secara bijak dan baik Jadi keluarga Diciptakan Tuhan awalnya Lalu ditempatkan di sebuah taman dan diberi tanggung jawab Tanggung jawabnya apa? Untuk mengelola alam itu Untuk menjaga Dikelola dengan bijak Dijaga dengan bijak Lalu kemudian pada akhirnya juga nanti Alam yang diciptakan Tuhan itu menghadirkan kebaikan Bagi manusia itu sendiri Itu awalnya seperti itu Lalu kemudian kalau sampai hari ini Alam yang dipercayakan oleh Tuhan Allah Kepada manusia itu sampai hari ini tidak bersahabat Kata Ebit GAD Mungkin alam mulai bosan Bersahabat dengan kita Itu lagunya Ebit GAD Mengingatkan kita kembali bahwa ternyata Kesalahan itu terjadi pada manusia Ada istilah mengatakan human error Kesalahan pada manusia Jadi manusia harus bertobat Dengan alam yang sekarang sudah tidak bersahabat dengan kita Sekarang manusia sudah mulai cari Tuhan Di tengah-tengah kesulitan Baru manusia ingat Tuhan Tetapi kemudian setelah senang Sedikit sekali yang bisa ingat Tuhan Tapi saya berharap Itu proses pembelajaran bagi manusia Supaya manusia selalu ingat Masih ada Tuhan Manusia selalu mengingat Bahwa kita ini butuh Tuhan Dan manusia tidak boleh angkuh Tidak boleh sombong Karena ada istilah Masih ada langit di atas langit Kadang-kadang manusia mengatakan Saya lah yang sudah bisa dan lain sebagainya Lupa dia Masih ada langit di atas langit Demikian mengingatkan kita Sudah-sudah aku Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Khususnya bagi kedua mempelayang Tentunya ini merupakan peristiwa yang paling bersejarah bagi anda berdua Dan saya percaya Kalau orang-orang tua bisa bertahan Dalam keluarga mereka Maka pastikan kalian pun mampu bertahan Asal bijak Bijak di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan Dan hubungan suami istri itu juga merupakan tanggung jawab Tanggung jawab ini paling mendasar Karena itu dicatat di awal dari penciptaan Tuhan Allah mencipta manusia itu dengan sangat bertanggung jawab Dimana segala fasilitas untuk kemudahan manusia Ia sediakan terlebih dahulu Betul tidak ya? Dalam pembacaan kita lihat Sebelum manusia diciptakan Diciptakannya dulu alam raya ini Dengan segala isinya Dengan segala fasilitasnya Sampai dikatakan ada sungai disitu Dan sungai itu ada sumber daya alamnya Sudah-sudah aku Dengan kekayaannya ada disana tersedia Jadi tanah yang subur dengan segala sumber daya alamnya SDA-nya luar biasa disiptakan Tuhan Dan terbaik sudah saudara Bersyukur kita ada menjadi orang Kalimantan Saya percaya Walaupun saya bukan orang Kalimantan asli Tapi saya merasa orang Kalimantan Karena saya besar di Kalimantan Lahir di Kalimantan Pendatang tapi lahir di Kalimantan Lalu saya pernah kuliah sampai ke Pulau Jawa Sampai Surabaya selesai disana Tapi saya tidak betah tinggal disana di Tanah Jawa Selalu ingat Kalimantan Ada orang tua Kalimantan bilang Kalau sudah minum air Kalimantan Susah untuk lupa Kalimantan Ada benarnya juga menurut saya Jadi saudara-saudara aku merasa Saya orang Kalimantan Kalau orang tanya Kamu orang apa? Saya orang Kalimantan Saya agak bingung mau bilang saya orang apa Karena campuran Campuran sukunya modelnya seperti ini Jangan tanya dari suku mana Nanti selesai ibadah boleh tanya Sekarang bukan tempatnya Tapi saya bilang seperti itu Kita hadir di Kalimantan ini Karena memang Tuhan punya panggilan untuk kita Tober ya tidak usah dibilang Beliau ini memang orang asli disini Walaupun papanya ya ada ya Sama-sama dari kami Sol domai Solata domai Itu Pak Ruben ya Kemudian baby juga begitu Saya percaya ini semua akan anugerah Tuhan Tapi percayalah Kehadiran Anda di Kalimantan ini Tuhan punya rencana Amen Bukan sekebetulan Tapi Tuhan punya rencana Sekali lagi saya katakan Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia Tuhan itu menciptakan sebuah keluarga Dengan tanggung jawab Jadi Tuhan pernah berpikir Tuhan tidak pernah bertanggung jawab dalam keluarga Tidak Salah Salah besar Kalau kita kembali kepada Alkitab Kembali kepada firman Tuhan Ternyata Tuhan itu Tuhan yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga Buktinya apa? Ketika diciptakannya manusia Ditempatkannya di satu taman yang lengkap Dengan segala fasilitas Tinggal manusia itu Bisa tidak mengelola fasilitas itu Bisa tidak memanfaatkan fasilitas itu Atau malah salah Salah menggunakan fasilitas Apalagi sekarang teknologi semakin canggih Bapak Ibu ya Sekarang saya lihat Semakin canggih teknologi Sekurang bijak orang memakai teknologi Banyak yang salah menggunakan teknologi ini Nah saya berharap Kita sebagai anak Tuhan Khususnya kedua mempelai Yang nantinya juga ada di sana Dalam situasi yang seperti itu Segala fasilitas yang Tuhan hadirkan Dalam kehidupan Anda berdua nanti Bahkan khususnya dalam dunia pelayanan Manfaatkan itu untuk menghadirkan kebaikan Bagi Anda berdua Bagi keluarga Bagi rumah tangga Anda Terlebih untuk hormat dan kemuliaan Bagi nama Tuhan Amen tobel dan baby Ya Ingat baik itu Dalam hal ini kita menilai Sudah-sudaraku Bahwa Tuhan sangat memperdulikan manusia Amen Sesungguhnya Allah tidak ingin manusia itu Mengalami kesusahan Bahkan kesepian Oleh sebab itu Kita melihat dan mendengar bersama Bahwa Allah tidak hanya Menciptakan hewan-hewan Yang berbagai rupa dan bentuk Saya catat di sini Tetapi rupa-rupanya Allah tahu Bahwa manusia membutuhkan Kawan yang sepadan dengan dia Tober Tuhan tahu Nah mungkin Tober yang ganteng Seperti ini Yang Wah luar biasa Penampilannya Kalau di Jakarta Saya pikir mau jadi pemain sinetron Ya Ya benar sebenarnya Saya tidak sedang Apa namanya Membuat-buat Tidak berani Saya dibimbar Melakukan sesuatu yang tidak Benar Saya katakan seperti itu Saya pikir jangan-jangan Tober ini tidak jadi Hamba Tuhan Sudah tapi selebritis Sudah di Jakarta Tapi ternyata masih pulang Dengan statusnya Sebagai seorang Hamba Tuhan Dan Tuhan kenal Tidak baik Dia seorang diri Dan dimilikanlah Seorang pendamping Yang tidak jauh-jauh Rupa-rupanya Dekat Feby pun begitu Ya Pernah bayangkan Feby akan ketemu Tober Enggak pernah kan Tuhan pernah bayangkan Nanti aku ketemu Yang namanya Feby Koropit Enggak pernah kan Tapi itu Tuhan luar biasa Tuhan tahu Dia mengerti Kebutuhan seorang Tober Dia mengerti Kebutuhan seorang Feby Tuhan sudah merancangkan Itu Di dalam kehidupan Anda berdua Dan Tuhan mengatakan Dia memberikan Seorang penolong Yang sepadan Yang sesuai Jangan pernah berpikir Sepadan gak ya Sesuai Tidak Bahasa Alkitab Sepadan Kalau Anda sudah Sama-sama Saling mengerti Saling bisa menerima Bahasa Alkitabnya Anda sudah sepadan Terlepas dari Yang namanya Kekurangan Semua manusia punya Tidak manusia sempurna Betul Terlepas dari semua itu Tetapi Justru dari kekurangan itu Kita belajar Untuk saling melengkapi Satu dengan yang lainnya Ya Karena itu akan Memwarnai kehidupan kita Dan kehidupan rumah tangga Anda berdua pada akhir Maka kita mendengar Bersama saudara-saudara aku Dalam pembacaan Alkitab tadi Ia Tuhan Menciptakan Seorang perempuan Bagi laki-laki itu Dimana laki-laki itu Adalah Adam Dan perempuan itu Adalah hawa Alkitab menciptakan Bagi kita Perempuan itu Yang adalah hawa Dicipta dari tulang Rusuk laki-laki Dari tulang rusuk Si Adam Ini bermakna Bahwa perempuan Adalah bagian Dari laki-laki Perhatikan kalimat saya Perempuan itu Bagian dari laki-laki Bagian dari kita Tober Inilah tulang rusukmu Yang sempat hilang itu Raba-raba Uh kurang satu Sekarang sudah hadir Dia di dalam diri Saya kepinginnya Saya kepinginnya Kalau ada istri saya Tadi Tidak jadi datang Kayak mempersembahkan Lagu itu Bedding song itu Tulang rusuk Yang lama hilang Kini Kutlah datang Mendampingimu Kita berdua Dan seterusnya Tidak lupa Lagu itu Senang sekali Waktu saya menikah Saya nyanyi itu Tober Jadi Tober Buat sesuatu Peristiwa yang lain Saya juga pernah gitu Waktu saya menikah Saya pamit Saya mau bikin sesuatu Yang beda Kami mau nyanyi Nyanyi apa kamu Nyanyi The wedding song Gitu ya Saya jadi Sultan lagunya Saya tak tahu lagunya Lagu apa nanti ini Yang jelas ada kan Lagunya kan Iya Nyanyi nanti Mereka akan nyanyi Dan sebagai ungkapan Syukur mereka kepada Tuhan Dan rasa terima kasih Kepada setiap keluarga Ya Sekali lagi Perempuan itu Bagian dari Laki-laki Ini bermakna Kalau dia bagian dari kita Wanita itu Bagian dari kita Perempuan yang disebut Istri bagian dari kita Maka kita Sudah sepatasnya Harus mengasihi Perempuan Harus mengasihi Istri Amin Tober Sayangi dia Tidak hanya di awal Pernikahan Anda Tetapi sampai nanti Seterusnya Kalau ada persoalan Biasa Ada keluarga Tidak punya persoalan Demikian juga Febi Hari ini Anda Belum melihat Kelemahan masing-masing Mungkin begitu ya Tapi saya berharap Sudah tahu kemarin Ya Sehingga tidak ada Kalau aku tahu Tidak jadi Nah itu Itu selebriti Yang di dunia Empoteman itu ya Baru tiga bulan Meningkat Kenapa Cerai Tidak cocok Tidak cocok Kemarin-kemarin Kenapa Kemarin cocok Hari ini Tidak cocok Itu selebriti Orang dunia Tapi anak Tuhan Tapi anak Tuhan Tidak Dari awal cocok Sampai selesai Sampai akhir Kematian Memisahkan Tetap cocok Setuju Kata-kata Amin Ini kita anak Tuhan Beda dengan orang dunia Kita mengerti Bahwa perempuan Adalah tubuh Dari laki-laki Kita sepakat Sementara Laki-laki Adalah kepalanya Jadi Dalam rumah tangga Kepala itu Suami Yang dibalik Ya Kepala itu suami Tubuh itu perempuan Istri adalah tubuh Sementara kepala Dalam rumah tangga Adalah suami Tempatkan hidup Pada posisi yang benar Sejahtera rumah tangga Anda Kita mengerti pula Bahwa laki-laki Adalah kepala Sehingga bertanggung jawab Terhadap tubuhnya Seorang laki-laki Sebagai pemimpin Sebagai kepala Sebagai seorang imam Sekaligus Sebagai seorang imam Harus bertanggung jawab Tober tadi malam Saya sempat sampaikan Sering Onseling Saya bilang Seorang suami Tidak hanya sekedar Seorang pemimpin Dalam rumah tangga Sekaligus Dia seorang imam Imam itu Menjadi contoh Contoh rohani Dalam rumah tangga Tidak banyak Saya temukan dalam dunia Pelayanan Seorang kepala Keluarga Seorang suami Mampu menjadi Dan sanggup menjadi Seorang imam Sekali suami Sekali pemimpin Sekaligus Sebagai seorang imam Jarang Sudah-sudah Itu menjadi Pergumulan kita Sehingga gereja Lebih banyak dipenuhi Oleh kaum perempuan Tapi saya percaya El Betel 2 Seimbang El Betel 1 Mohon ma'am El Betel 1 Seimbang ya Antara Bapak-bapak dan Perempuan gereja Dipenuhi oleh Kaum laki-laki Dan kaum perempuan Iya Saya berharap Semua takut Tuhan Antara Bapak-bapak dan Ibu-ibu takut Tuhan Karena memang itu Yang Tuhan inginkan Kita mengerti Kita mengerti pula Sudah-sudah Sudah-sudah aku Sekali lagi Bahwa saya ulang lagi Kepala rumah tangga Itu adalah suami Dan istri adalah tubuh Ibu rumah tangga Kepala atau suami Mengayomi istrinya Dengan rasa kasih Cinta kasih Yang begitu kuat Sementara istri Hormat dan tunduk Pada suaminya Duga Juga dengan cinta kasih Jadi kita sebagai Seorang suami Sayangi istri Nah Feby Mengerti suami sayang Dia harus hormat Sama suami Tapi tidak berarti Hormat Hormat bos Nggak akan begitu Atau tunduk Kayak orang apa itu Orang Jepang kan Gini tunduk gitu Nah bukan itu yang dimaksud Perilaku kita Sikap hati kita Suami Apalagi di depan orang Itu harus dihormati Kalau ada orang lain Hormati suamimu Siapa lagi yang bisa Hormati suamimu Kalau bukan Feby Kalau Feby bisa menghormati suami Orang akan Saksumkan orang akan Apa ya Dengan suami Gitu ya Wah istrinya aja Hormat betul sama suaminya Masa kita mau sembarangan Nggak mungkin Tapi kalau Feby Tidak menghormati suami Hati-hati Lalu kemudian Sebaliknya Istri suami pun begitu Jangan mentang-mentang Kita kepala rumah tangga Pemimpin suami Istri kita Nggak Sayangi Hati-hati Jangan Apalagi Feby Dan Tober ini Nantinya kan menjadi pelayan Dalam suratan Satu Timotius Dijelaskan disitu Kriteria seorang pelayan Tuhan Rumah tangga Hidup nikahnya harus benar Hidup nikahnya harus kudus Karena seorang pelayan Tuhan Kalau hidup nikahnya Nggak kudus Nggak baik Tidak layak Menjadi seorang pelayan Perhatikan Tober ya Beby ya Maka ini menjadi begitu penting Dalam kehidupan kita Sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan Memang dalam perjalanan waktu nanti Ada banyak nanti tantangan-tantangan Katakanlah seperti itu bahasa saya Tetapi tadi malam Saya sudah bilang Itu bagian dari Proses pendewasaan Kita menjadi orang yang lebih Bijaksana Seorang pelayan Tuhan Harus bijak Seorang pelayan Tuhan Harus bijaksana Perhatikan Tober ya Memang beban kita Sebagai seorang hamba Tuhan Agak beda sedikit Begitu besar beban ini Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah biarkan kita Kata Immanuel Menjadi jaminan kepastian aman Di tangan Tuhan Aman di jalan Tuhan Dalam rumah tangga kita Kemudian berikut Hal-hal penting Yang perlu diperhatikan Dan diingat Bagi pasangan suami istri Bagi Tober Dan Feby Satu Saya catat disini Bersama-sama belajar Bertanggung jawab Dengan hubungan kudus Sebagai pasangan Suami istri Bertanggung jawab lah Berusaha saling mencintai Dengan tanpa batas Kasih agape Bukan kasih eros Tidak Kasih agape Kasih yang tulus Betul-betul tulus Bukan bulus Kasih yang tulus Ada bulus juga itu Tapi ini kasih yang tulus Kasih agape Amen ya Kemudian Pertahankan hidup nikah Sampai maut Memisahkan kalian Jadi Pernikahan Kristen Itu sampai maut Yang memisahkan Tidak boleh bilang Berkata Ike Cocok Ganti lagi Tidak bisa Satu Karena kita Dalam iman Kristen Diajarkan Bukan poligami Tapi monogami Setia hanya Dengan satu pasang Amen Tober Ini luar biasa Pengajaran firman Tuhan Tidak mudah Orang bisa buat seperti itu Tapi Anda bisa Dengan Tuhan Tapi bukan berarti Hidup nikah kita Tanpa persoalan Tuhan tidak pernah janji Bahwa hidup nikah itu Tanpa persoalan Justru persoalan Atau kesulitan Diperlukan Untuk next level Iya Atau untuk pendewasaan Naik tingkat Persoalan Atau kesulitan Membuat kita Atau suami istri Belajar menjadi Lebih bijak Itu yang saya bilang Di awal Seorang profesor Matematika Dengan mudah Menyelesaikan soal Yang dianggap sulit Oleh siswa di kelas SMP Kenapa? Karena dia sudah lewati itu Ya sudah Jadi nanti Kalian juga seperti itu Akan melewati itu Sehingga ada persoalan Mudah itu Apalagi kita Hamba Tuhan Satu waktu nanti Ada umat yang datang Konseling kepada kita Dan kita sebagai konselor Harus mengkonseling mereka Kita sebagai konselor Punya pengalaman rohani Terlebih dahulu Dengan Tuhan Masalah persoalan rumah tangga Besok-besok mereka datang Yang punya persoalan rumah tangga Dengan mudahnya kita menuntun mereka Karena kita Tuhan sudah ajar Tuhan perlengkapi kita Dengan pengalaman-pengalaman rumah tangga Yang begitu hebat Sehingga orang datang Menghadapi persoalan Yang pernah kita lewati Mudah kita mengarahkan mereka Tapi kalau kita tidak melewati itu Apa yang kita mau sampaikan Kebenaran mereka? Tidak mungkin Jadi pengalaman itu Adalah guru yang Paling berharga Dalam kehidupan Anda berdua Dalam menjalani kehidupan rumah tangga Dan perlayanan Kemudian persoalan Atau kesulitan Dalam keluarga Dalam hubungan suami istri Adalah pengalaman yang Paling berharga Sudah-sudah aku Khusus untuk kalian berdua Saya katakan Itu adalah pengalaman Yang paling berharga Dan pegang dengan teguh Pegang dengan baik Bahwa ternyata Setiap persoalan Merupakan Pengalaman yang paling berharga Keterbukaan satu sama lain Menjadi begitu penting Sekali lagi Keterbukaan satu dengan yang lain Menjadi begitu penting Dalam kehidupan rumah tangga Dan keluarga kita Tidak perlu ada yang ditutupi Tetapi menerima kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Kekurangan pada suami Adalah kelebihan pada istri Demikian sebaliknya Perhatikan itu Kekurangan pada suami Bisa jadi kelebihan pada istri Sebaliknya seperti itu Maka dalam kehidupan kita Juga seperti itu Kadang-kadang kita punya kekurangan Tapi bisa jadi kekurangan kita itu Ada pada orang lain Dan kekurangan pada orang lain Bisa jadi menjadi kelebihan Pada diri kita Kalau pandangan ini Anda setuju Maka kita bisa menjadi lebih bijak Dalam kehidupan Bahkan dalam rumah tangga Diperlukan kejujuran Dan ketulusan Dalam hubungan ini Kejujuran adalah Sikap yang mahal Dalam ketulusan Adalah kehidupan yang mulia Sekali lagi saya ulangi Kejujuran itu adalah Sikap yang paling mahal Dan ketulusan Adalah mulia Tidak banyak orang jujur Dengan pasangannya Tidak banyak kita jumpai Suami yang bisa jujur Terhadap pasangannya Atau sebaliknya Ya itu sebabnya Banyak rumah tangga Tidak harmonis Kenapa? Suami tidak jujur Apalagi Istri tidak jujur Masalah Tapi kita Sebagai seorang anak Tuhan Tidak boleh Harus jujur Ya Apa yang kita alami Dalam kehidupan ini Kita terbuka dengan pasangan Makanya ada Kita katakan tadi Keduanya Telan Telanjang Tetapi tidak merasa Malu Sudah-sudah aku Itu pengertiannya dalam Bukan hanya telanjang Dari segi fisik Tetapi itu bicara tentang Batinia Betul-betul Di dalam telanjang Terbuka Saya tidak ada yang saya tutup-tutupi Yang sayang Tidak ada yang saya tutup-tutupi Inilah aku Kalian berdua terbuka Belajar terbuka Sehingga dengan demikian Bisa berjalan dengan langgan Dalam kehidupan rumah tangga Kehidupan Pelayanan kalian Di kemudian hari Dalam berbuat Dan mengambil keputusan Komunikasikan dengan jujur Dan tulus Setiap keputusan Yang anda ambil Dalam keluarga Itu harus dikomunikasikan Dengan baik Dibicarakan dengan baik Tidak boleh sepihak Mengambil keputusan Tidak boleh Walaupun suami Atau sebaliknya istri Harus disampaikan Apa Atau yang Saya tidak tahu Panggilannya apa ini Yang 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 Sekarang Anak-anak Anak-anak Muda Sekarang hebat Yang Saya susah Panggil yang Itu ya Kalau saya Dengan istri saya Mas Kebetulan Istri saya Orang Jawa Mas Kalau sudah Bilang mas Aduh goyang Aduh goyang sudah Saya Gitu Karena kami Saya Orang Toraja Campur Timur Seperti ini Jadi kalau Biasa panggil yang Tidak seperti itu Begitu dipanggil mas Lain rasanya Enak Enak didengar Kalau yang itu Sekarang anak-anak muda Sekarang yang 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 Tapi ada yang Saya hilang Yang 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 Begitu marah Kau 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 Loh hilang Dimana Yang Yang Gitu Ya Harusnya biar Marah pun Tetap Yang Ini Tidak Kalau baik Baikan Lagi Baik Baikan Yang Yang Begitu Marah Kau 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 Hilang Yang Sudah Boleh Semarah Marah Apapun Kau Nanti Tetap Yang Aku Marah Sama Kau Sama Lidia Begitu Jangan Sampai Keluar Bahasa Yang Di Luar Yang Itu Tadi Tetap Yang Itu Luar Biasa Indah Saya Pernah Usah Sebut Nama Saya Sampai Bila Iri Saya Lihat Dia Yang Mesranya Yang 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 Gitu Ya Itu Ternyata Waktu Lampaikannya Begitu Ribut Tidak Ada Sudah Yang Panggiling Nama Lagi Suaminya Dipanggil Namanya Istrinya Dipanggil Namanya Dikau Kau Lagi Astaga Aku Bilang Begini Caranya Boleh Tober Jangan Tetap Yang Dipertahankan Walaupun Ada Bersoalah Sekali Selanjutnya Saudara-saudaraku Untuk Kedua Mempelai Bertolong-tolong Dalam Menanggung Ban Itu Yang Ditulis Dalam Galatia 6 Yang Kedua Dan Tetaplah Hidup Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Dalam Rumah Tangga Bertolong-tolong Saya Sudah Bila Tadi Malam Biasanya Seorang Penolong Itu Lebih Kuat Daripada Yang Ditolong Feby Dalam Hal ini Bukan Kebetulan Feby Menjadi Istri Dari Tobel Karena Memang Tuhan Lihat Anda Lebih Kuat Dan Lebih Cocok Jadi Penolong Tobel Amin Baby Jangan Pernah Bila Salah Tidak 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 Tepat Jadikan Engkau Menjadi Penolong Tidak Sudah Menjadi Seorang Pemimpin Dan Tidak Salah Untuk Menampingi Istri Tetap Pertahankan Sikap Tolong Menolong Dalam Hubungan Suami Istri Menjadi Begitu Penting Untuk Tetap Menjaga Keharmonisan Dalam Sebuah Rumah Tangga Sikap Yang Menubuh Kembangkan Persekutuan Dan Secara Konsisten Bersama Sama Kepada Tuhan Sekali Lagi Saya Mau Bila Akan Sangat Menguntungkan Dalam Sebuah Rumah Tangga Akan Sangat Menguntungkan Dalam Hubungan Suami Istri Bawa Rumah Tangga Saudara Berdua Khusus Tobel Dan Feby Bawa Rumah Tangga Saudara Berdua Dalam Hal Takut Akan Allah Kenapa Saya Katakan Begitu Karena Pemasmur Katakan Masmur Sas 28 Tuhan Akan Memberkati Rumah Tangga Yang Takut Tuhan Berapa Banyak Rumah Tangga Tidak Tuhan Tidak Takut Tuhan Suami Tidak Takut Tuhan Istri Tidak Takut Tuhan Akan Melahirkan Generasi Generasi Yang Tidak Takut Tuhan Tapi Kalau Suami Takut Tuhan Istri Takut Tuhan Nanti Tuhan Berkati Keturunan 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 Yang Takut Tuhan Amen Untuk Feby Tuhan Memberkati Kalian Berdua Pesan Saya Belajar Bertanggung Jawab Jujur Dan Tulus Saling Tolong Menolong Hidup Takut Tuhan Dan Setialah Dalam Persekutuan Anda Dengan Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan Memberkati Anda Berdua Kepada Saudara Toberian Dan Feby Korobit Disilahkan Berdiri Bapak Ibu Saudara Saudara Dan Keluarga Kita Akan Menyaksikan Mereka Berdua Akan Saling Mengucapkan Janji Pernikahan Dan Kita Adalah Saksi Saksi Dari Pernikahan Amin Saudara Dan Tidak Hanya Saksi Tetapi Sekaligus Memberikan Dukungan Spiritual Dukungan Moril Kepada Kedua Terkasih Saudara Kita Ini Supaya Mereka Diberkati Tuhan Dalam Rumah Tangga Mereka Ada Tiga Pertanyaan Yang Akan Saya Sampaikan Kepada Anda Berdua Dan Saya Mulai Dari Saudara Tobiria Pertanyaan Pertama Kepada Saudara Tobiria Ya Silahkan Pegang Mitnya Tiga Pertanyaan Dengan Jawaban Yang Sama Dengan Jawaban Yang Saya Berjanji Pertanyaan Pertama Kepada Saudara Tobirian Berjanjika Kamu Bahwa Wanita Saya Berhadapan Tolong Pegangan Pegangan Tangan Berhadapan Dan Pegangan Tangan Berhadapan Berhadapan Berjanjika Kamu Tobirian Bahwa Wanita Yang Sedang Kamu Pegang Tangannya Kamu Ambil Sebagai Istrimu Yang Sah Dan Satu Satunya Dan Kamu Bersedia Meninggalkan Segala Sesuatu Untuk Bersatu Dan Mengasihnya Apa Jawab Ya Saya Berjanji Pertanyaan Kedua Berjanjika Kamu Bahwa Kamu Akan Mengasihnya Seperti Kamu Mengasih Dirimu Sendiri Merawatnya Baik Di Waktu Susah Maupun Waktu Senang Waktu Kaya Maupun Miskin Apa Jawab Ya Saya Berjanji Pertanyaan Yang ketiga Dan Yang terakhir Untuk Sudara Tobirian Berjanjika Kamu Bahwa Kamu Tidak Meninggalkannya Atau Menceraikannya Kecuali Hanya Maut Saja Yang Memisahkan Kamu Selanjutnya Kepada Sodari Feby Koropit Tetap Dalam Jabatan Perhatikan Pertanyaan Saya Kepada Sodari Feby Sodari Feby Berjanjika Kamu Bahwa Pria Yang Sedang Kamu Pegang Tangannya Kamu Ambil Sebagai Suamimu Yang Sah Dan Satu-satunya Dan Kamu Bersedia Meninggalkannya Segala Sesuatu Untuk Bersatu Dan Mengasihnya Apa Jawab Ya Saya Berjanji Dengan Kenapa Pertanyaan Kedua Berjanjika Kamu Bahwa Kamu Akan Mengasihnya Seperti Kamu Mengasih Dirimu Sendiri Merawatnya Baik Di Waktu Susah Maupun Di Waktu Senang Waktu Kaya Maupun Miskin Apa Jawab Ya Saya Berjanji Dengan Kenapa Pertanyaan Yang Ketiga Dan Yang Terakhir Untuk Sodari Feby Berjanjika Kamu Bahwa Kamu Tidak Akan Meninggalkannya Atau Menceraikannya Kecuali Hanya Maut Saja Yang Memisahkan Kamu Apa Jawab Ya Saya Berjanji Dengan Semoga Tuhan Memberkati Pengakuan Baik Sudah Sudah Di Tangan Saya Ada Cincin Kedua Mempelai Dan Mereka Akan Melakukan Tukar Cincin Ini Akan Menyematkan Cincin Ini Di Jari Mereka Dan Sebelum Cincin Ini Mereka Sematkan Sebagai Tanda Cinta Kasih Mereka Dalam Kehidupan Nika Mereka Maka Kita Akan Berdoa Bapak Di Sorga Terima Kasih Tuhan Di Tangan Kami Habab Terdapat Satu Pasang Cincin Pernikahan Untuk Kedua Terkasih Kami Tobinian Dan Febi Koropi Sebelum Mereka Menyematkan Cincin Di Tangan Mereka Di Jari Manis Belah Tangan Mereka Masih Nasi Maka Kami Berdoa Tuhan Berkati Benda Ini Benda Ini Benda Mati Tetapi Tuhan Berkati Menjadi Lambang Cinta Kasih Mereka Sehingga Setiap Kali Mereka Melihat Cincin Ini Mereka Mengingat Cinta Mereka Yang Disatukan Di Kereja Ini Dan Dalam Nama Tuhan Yesus Pada Hari Ini Aku Mengambil Mu Untuk Menjadi Istriku Yang Sah Dan Satu Satunya Dan Tidak Ada Yang Dapat Memisahkan Kita Dan Aku Akan Selalu Berusaha Untuk Selalu Mengasihimu Dan Membelamu Baik Waktu Susah Maupun Waktu Senang Dan Cincin Ini Sebagai Tanda Cintaku Dan Pada Hari Ini Engkau Menjadi Istriku Dalam Nama Tuhan Yesus Berikan Applaus Dengan Nama Tuhan Yesus Kristus Kau Menjadi Suam Aku Yang Dari Satu Satunya Aku Aku Tunduk Dan Aku Menampingimu Baik Susah Maupun Senang Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Memisahkannya Dan Pada Saat Ini Engkau Menjadi Suamiku Dalam Nama Tuhan Baik Baik Saudara-saudara Indikasi Tuhan Kita Telah Menyaksikan Bersama Untuk Penyematan Cincin Pernikahan Mereka Dan Melaksanakannya Dengan Begitu Hikmat Kita Semua Turut Merestui Pernikahan Hari ini Kita berdoa Pada hari ini Di hadapan Para Saksi Yaitu Jemaat Dan Para Melekat Maka Pada Hari ini Saudara Toberia Dengan Bebi Korobit Kami Sahkan Tegungkan Senikah Kalian Dan Pada Hari ini Anda Berdoa Sah Menjadi Pasangan Suami Isteri Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Silahkan Dibuka Cedernya Dan Berikan Siuman Terbaik Sudah 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 Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. 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 dan bisa datang bersama-sama dengan saya kalau saya sudah tahu kalau saya sudah tahu ini perkumpulan yang berat buat saya apalagi 2 minggu sebelum pemberkatan ini sebenarnya karena bapak saya sakit dan secara manusia kata dokter tidak bisa hadir jadi pada saat saya dengar kabar itu terus terang saya down saya nangis di kamar dan terima kasih buat cemah Tuhan yang di tempat ini yang bapak gembala, ibu gembala yang mendoakan bapak saya sehingga setiap hari pada saat itu banyak sekali perubahan yang terjadi semua orang yang dimana ada itu takjub karena bapak saya bisa sembuh bisa berjalan dengan sempurna walaupun masih ada sedikit-sedikit tapi puji Tuhan belum ada satu bulan tapi buat saya bisa berjalan dan itu merupakan uji istat buat kami ya saya lom jemaat Tuhan kami berdoa sangat mengucap syukur dan oleh karena kemurahan Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik saya juga bersyukur buat anugerah Tuhan bersyukur buat keluarga saya yang baru dari Manado khususnya buat papi mami yang boleh ada di tempat ini karena yang saya percaya dalam hal ini kita semua dalam rencana Tuhan buat kakak saya Dits dan Pingkan dan Jo terima kasih bisa hadir buat KC buat Om Om Masih buat Bapak Raisu dan semua yang ada dari Manado yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik itu semua karena kasih karunia Tuhan dan saya juga bersyukur buat buat Om dan Tante saya yang ada di tempat ini yang sudah dengan tulus untuk menolong atau membantu dalam pernikahan ini itu semua karena kasih karunia Tuhan itu semua karena Alhamdulillah Tuhan buat Om Masih buat Om Masih Om Masih Flora